Salam, masih dengan saya Rian di Rumah Tutorial Channel Kali ini kita akan membahas cara mendesain kalender meja menggunakan Microsoft Word Tentunya dengan beberapa langkah praktis dan desain template yang sudah saya sediakan, background dan yang lain-lain Silahkan dapatkan untuk bahan-bahan dalam tutorial ini tuliskan email Anda di komentar Langsung saja pada tutorialnya Ya inilah teman-teman desain dari kalender meja yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word Nanti bahan-bahannya akan kita berikan beberapa yang akan kita gunakan dari Microsoft Excel Dan ada beberapa file VNG dan background ya Di sini teman-teman bisa melihat apa saja yang akan saya gunakan di tengah Tombol Z dan lain-lain ketika bukan kombinasi juga terlihat Di sini ada kontrol Z jadi silahkan diperhatikan saja Oke untuk bahannya akan kita gunakan pertama gambar ya Untuk gambar sendiri teman-teman bisa menggunakan gambar dari orang lain Atau bisa mendownload dari gambar yang gratisan Seperti pixabay.com, pexel.com atau nanti bisa lihat di deskripsi ya Jadi website yang menyediakan gambar secara gratis supaya tidak digugat Dan saya sudah membuat di sini dari premnya yang akan kita gunakan Dan tentunya dengan resolusi yang besar ya Jadi teman-teman jangan takut menjadi blur nanti ya Ini untuk gambarnya Dan di sini saya sudah sediakan kalendernya menggunakan Excel juga Ini saya download di website office resmi ya Jadi ini gratis Dan juga ada notif bahwa gunakan template nimod kalian pribadi tahun tertentu untuk bisnis kecil ya Di sini tidak tertera kita tinggal memilih saja 2020 sampai lain-lain karena tahun itu beraturan ya Dan di sini juga kita nanti hanya tidak ada tanggal-tanggal merahnya saja disesuaikan oleh kebutuhan kita saja Oke langsung saja kita pada tutorialnya Langkah pertama kita buat dulu file baru menggunakan file new ya Di sini Setelah di file new teman-teman silahkan masuk di page setup Supaya backgroundnya, maksudnya ribbonnya tidak naik turun Kita centang minimize nya Untuk kasih narrow atau ingin lebih besar Di sini kita bisa menggunakan dengan 1 cm ya Ini juga 1 cm Ini 1 cm Dan ini pun 1 cm Kalau sudah sekarang tinggal kita pilih kertas Kita akan menggunakan more paper size ya Karena ukuran dari kertas untuk kalender itu 21 ke 15 cm Jadi ke bawahnya 15 cm dan 21 cm ke melebarnya Oke langkah pertama Seperti biasa kita akan menggunakan text box ya Kita masuk dulu insert Lalu pilih shape dan kita gunakan rectangle Kita gembarkan saja secara di drag lebih mudahnya Setelah itu teman-teman kita sesuaikan ukurannya ya Sesuaikan dengan ukuran kertas yang tadi yaitu 15 untuk tinggi dan untuk lebar 21 Oke seperti ini Kita tempatkan di tengah Dan nanti kalau di print ini akan ada area bingkai atau frame yang terpotong Maka silahkan tekan shift dan control untuk mengurangi margin ya Tinggal di drag saja ke tengah Seperti itu jadi margin agak berkurang Jadi frame nanti tidak akan terpotong ya Oke Setelah itu kita hilangkan dulu outline-nya No outline dan sekarang kita ganti untuk background-nya ya Kita pilih disini membuat kalender meja Kita insert saja Untuk beberapa saat karena resolusinya besar Supaya tidak blur ya Oke Kalau sudah kita sudah punya ya Disini untuk tulisannya Sekarang tinggal kita dimasukkan kalendernya Caranya Kita masuk dulu atau buka dulu yang tadi ya disini kan Kita menggunakan kalender 2020 Jadi tutorial ini sampai manapun bisa digunakan ya Karena ada kalendernya yang bisa gunakan Oke Kita tinggal di copy saja ya Seperti ini Kalau sudah di copy teman-teman Karena ini gambar Kita membutuhkan suatu box ya Seperti tadi Kita gunakan saja Insert shape Kita drag sesuai dengan kebutuhan Setelah itu Kita hilangkan fill-nya Dan kita hilangkan outline-nya Supaya nanti pas dicetak Tidak menjadi kemana-mana ya Oke Seperti ini Kita kembalikan dulu Sekarang kita add text ya Setelah di add text Kita pastikan oke Sekarang kita sudah punya satuan dari tanggalnya Kita hilangkan outline-nya Tadi Supaya kelihatan ya Outline-nya tidak kelihatan Setelah itu Teman-teman Disini Kita bisa Memasukkan lagi Untuk bulan Januari Caranya Tekan control Lalu ditekan di drag Sebelah kanan Oke Untuk bulan Januari Kita sudah punya Control A Lalu di delete Setelah di delete Kita masukkan Untuk bulan Februari Tinggal di copy Kembali ke Microsoft Word Lalu dipastikan Kita sudah punya Dua bulan Yang akan kita gunakan Sebagai kalender meja Setelah itu Kita akan membuat Foto disini Terserah Bagi teman-teman Bisa menggunakan foto Apapun Tentunya harus Yang resolusinya Besar ya Supaya terlihat bagus Caranya Kita tidak usah Menggunakan textbox Karena Resolusinya Ini berbeda Atau dimensinya Nanti foto akan Terlihatan tidak wajar Jadi kita gunakan Insert Lalu pitch terus saja Oke Kalau sudah Kita masukkan Gambar Disini Insert Dan ada beberapa Catatan Gambar disini Menjadi terlihat Di bawah Kita harus naikkan Ke atas Lihat di format Lalu ada Position Lalu ada Waptek Kita pilih Waptek Dan Infrontek Seperti itu Jadi gambar Berada di atas Seperti ini Kalau disini Kita sudah mudah Kita bisa diperlebar Sampai Isi Frame Penuh Seperti ini Kira-kira Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita tinggal Di crop Lihat di format Di sebelah kanan Ada crop Oke Kita tarik Oh sorry Kita tarik Panel ininya Kita lihat Sampai mana Supaya Menutupi Menutupi dari frame Kalau sudah Tekan enter Setelah itu Teman-teman Tinggal Kita klik kanan Lalu Send to back Otomatis Ini menjadi di bawah Dan kita bisa geser Supaya nanti Gambarnya Tidak Terpotong Kita sudah punya Seperti ini Tinggal kita kasih judul Caranya Masuk insert Lalu Masuk disini Ada beberapa pilihan Bisa menggunakan Jejer genjang Atau kotak Supaya Satu irama Kita menggunakan Jejer genjang Karena Properti Atau bentuknya Menggunakan diagonal Seperti itu Kita berikan Warna biru Supaya sama Dan outline Kita hilangkan Kita Kepinggirkan saja Karena nanti Ini akan tercetak Jadi Tidak usah Dipikirkan Yang keluar dari Garis ini Karena nanti Di margin Akan tercetak Kalau sudah Teman-teman Sekarang tinggal Di add text Kita kasih judul Kalender Kalender Tahun 2020 Sorry 2020 Setelah itu Kita Besar Menggunakan Kurung-kurawal Kanan Lalu Ctrl-B Untuk Dibol Dan Shift-F3 Untuk Supaya Menjadi Kapital Semua Atau Kapitalize Atau Upper Cash Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Kasih Branding Kebetulan Disini Yang Membuatnya Rumah Tutorial Kita Berikan Saja Nama Rumah Tutorial Teman-teman Juga Bisa Silahkan Kami Tidak Memberikan Keharusan Harus Di Kredit Titel Dari Rumah Tutorial Boleh Ini Free Rumah Tutorial Seperti Ini Sudah Kita Sudah Punya Yang Terakhir Sekarang Tinggal Kita Memasukkan Dari Tangal-tangal Libur Kita Di Drag Seperti Ini Tekan Control Lalu Di Di Duplikat Oke Kalau Sudah Control A Lalu Di Delete Oke Kita Turunkan Ke Bawah Setel Diturunkan Ya Seperti Ini Oke Ya Seperti Itu Kita Tuliskan Disini Tanggal Libur Ya Kita Untuk Rata Kiri Sepertinya Tidak Kelihatan Ya Ini Sudah Ada Kita Berikan Warna Untuk Background Warna Biru Supaya Sama Dengan Bold Dan Kita Berikan Warna Putih Karena Biru Kemistrinya Ada Dengan Putih Oke Tanggal Libur Sekarang Tinggal Kita Memasukkan Tanggal Caranya Kita Di Drag Kembali Lalu Turunkan Ke Bawah Setelah Itu Kita Hilangkan Untuk Fill Di Sini Untuk Temanya Atau Not Color Kita Ganti Menjadi Warna Merah Disini Akan Masukkan Tanggal Merah Tanggal Libur Kita Contoh Misalkan 3 Februari 3 Februari Untuk Hari Patah Hati Nasional Oke Disini Ada Orang Terganteng Dan Tercantik Mereka Melangsungkan Pernikahan Jadi Hari Hari Patah Hati Nasional Oke Seperti Itu Kita Turunkan Ke Bawah Kalau Sudah Sekarang Diseleksi Keduanya Antara Tanggal Libur Dengan Tanggal Deskripsi Yang Ini Caranya Kita Klik Dan Kita Klik Sambil Menekan Kontrol Setelah Itu Ditekan Kontrol Lalu Dirag Kesebelah Kiri Sambil Menekan Sip Jadi Tidak Berubah Untuk Rata Horizontalnya Disi juga Kita Tambahkan Misalkan Oh Sorry ya Tadi Salah Berarti Disini Harusnya Januari Januari Oke Sedangkan Disini Februari Hari Kita Ganti Menjadi Hari Jomblo Nasional Oke Kita Sudah Punya Kalender Untuk Pengembangannya Silahkan Teman-teman Bisa Memasukkan Kembali Dari Alaman Yang Lainnya Bagitu Profile Untuk Logo Boleh Di Atas Di Sebelah Sini Tentunya Masih Menggunakan Textbox Atau Bisa Menggunakan Credit Titel Disini Tinggal Di Control A Di Delete Tinggal Dimasukkan Design Buy Nah Seperti Itu Titik 2 Rumah Tutorial Seperti Ini Tinggal Kita Naikkan Saja Kita Drag Kesebelah Kanan Control A Control B Oke Seperti Itu Sekarang Untuk Tahap Mencetak Teman-teman Tinggal Masuk File Lalu Print Di Print Disini Kebetulan Sedang Offline Tapi Tidak Apa-apa Kita Masuk Dulu Properties Di Properties Baru Kita Jangan Menggunakan Settingan Kertas Yang Ada Tetapi Menggunakan Setting Define Disini Kertasnya User Define Maksud Saya Disini Satuannya Adalah Millimeter Berarti Dalam Satuan Ratusan Dengan Lebar 210 Dan Dengan Tinggi 150 Millimeter Seperti Itu Untuk Untuk Kertas Nanti Teman-teman Bisa Menggunakan Kertas A4 Pada Dasarnya Printer Yang Ada Di Rumahan Itu Lebarnya Selebar Lebih Dari Kertas Kuarto Sedangkan Disini 21 cm Itu Kertas A4 Jadi Bisa Menggunakan Kertas A4 Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Lebih Bagus Kembali Bisa Menggunakan Kertas BC Atau Kertas Basic Crystal Bisa Boleh Dipercetakan Seperti Itu Kalau Misalkan Ingin Dibuat Menjadi PDF Bisa Diklik Disini Tinggal Ditulis Kalender Seperti Itu Oke Kebetulan Disini Ada Yang Digunakan Tapi Teman-teman Bisa Menggunakan Seperti Itu Oke Itu Dulu Cara Membuat Kalender Meja Dari Rumah Tutorial Mudah-mudah Beranfaat Jangan Lupa Disubscribe Tulis Email Di bawah Untuk Mendapatkan Template Rumah Tutorial Tentang Kalender Salam Rumah Tutorial